Oke ketemu lagi sama Uncle Joe Mana nih everyone Oke gue mau bikin judulnya dulu Judulnya adalah Halo Melisa Krisya Halo Mbak Tesya Dwi Peran Arsitek ya Peran Arsitek Halo semuanya Peran Arsitek Gue lagi bikin judulnya dulu Peran Arsitek Dalam kedai kopi Halo semuanya 5000 orang Peran Arsitek dalam Kedai kopi Halo 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 Udah siapin belum pertanyaannya Ini no kaleng kaleng nih hari ini nih No kaleng kaleng Ini gak main-main nih Kolaborasinya Hai suaranya kedengeran gak? Suara kedengeran atau enggak? Oke timer Oke kita tunggu mana dia Willy Willy where are you? Jangan-jangan dia kecapean Di hotel Ketiduran Jangan-jangan nih Soalnya dia lagi dari Pekan Baru Willy Yoga Tama Halo semuanya Malam ini Kita akan ngobrol sama Bentar nih gue pin dulu komen gue Udah kan kok enggak sih Enggak bisa Halo halo Suara gue jelas Wah Tolong kasih love-nya Biar tau suaranya jelas Halo Ica Halo Ilham Willy Ini Willy Yoga Tama bukan sih ini Pakai akunnya blog studio Pakai akunnya blog studio dong Willy Halo Mbak Sekar Kita tunggu ya Menunggu blog studionya masuk Mana dia? Halo semuanya Apa kabar? Kita ketemu lagi ya Ini 9000 orang yang nonton Wow 9000 orang Suara apakah jelas? Ini si Willy bukan sih Oh ini dia Luar biasa Blog studio akhirnya muncul Sebelum kita mulai ya Blog studio ini gue mau kasih tau dulu ya Jadi blog studio ini nanti kita akan tanya Langsung ke orangnya Bener atau enggak Tapi blog studio ini Apa Arsitek Emang udah ada rambutnya bro Ayo semuanya Kita kumpul dulu Jadi malam ini Di copy inspirasi Udah siapin belum kopinya Oke Copy udah disiapin Bentar gue kok gak bisa nge-pin Comment gue ya ini ya Pin comment Why? Something wrong with that Oke kita mulai aja Kita mulai aja No kaleng-kaleng Blog studio Here we come Gak usah berlama-lama lah Kita Langsung aja kita panggil Oke Kita tunggu Ayo teman-teman Arsitek muda Projectnya miliaran Ini Seru nih Seru Seru Gue gak sabar Silahkan Mana nih Willy Yogatama Eh don't di approve dong Halo Mbak Lisa Halo Mbak Kristina Halo Ginto Cendekia Mana Will? Udah gue merapin rambutnya Kopi Janji Jaro Halo Kopi Janji Jaro Marcella Malam ini Kita akan ngobrol Sama Arsitek ya Ini kelasnya nih Kalau kita Kedai kopi itu Main uang receh lah Iya gak 20 ribu 20 ribu Kalau dia Sekali hajar Buat makan 2 tahun lah Mana dia nih Will? Where are you Will? I don't Kok gak ada? Hah? Kenapa Not able to join? Kenapa Will? Blog studio Go live Ini ada Ada Dibilangnya Gak bisa join Kenapa Will? Where are you? Where are you? Hah? Steph Stephanie Tolong dibantu Steph Kenapa gue gak bisa Join Blog studio Is not Able to join Why? Why? Step Step Bentar ya teman-teman ya Ini ada Kendala teknis Nih Kalian udah Punya Pertanyaan belum Soal Arsitektur Waiting floor Okay Waiting Waiting Nah Halo Ilham Coffee tail Okay Ini dia Astaga I will Apa kabar Will? Baik-baik Gimana kabarnya Jo? Lu Tambah gemuk Banget Angle Ini zoom Jadi kesannya Ini Will Blog studio Ini lu Lagi di Pekan baru Ya Sekarang Iya Sampai sih Baru Baru sampai Baru Baru gak sampai Bener Baru landing Di drop Sama Step Betul Asik Kalau gitu Lu bareng sama dia aja ya Nanti Nanti dia ada Ada tuh Dia udah join tuh Halo Step Nanti ya Ini teman-teman Yang nonton Hari Sabtu Giliran Step Step itu Siapanya Blog studio sih bro Step itu bro Step itu Designernya kita Maksudnya apa? Siapanya? Interior Designernya kita Oke Bisa interiornya Dari blog studio Tapi sebelum kita mulai nih Gue pengen kenalan dulu ya Jadi namanya Willy Yogatama Bener ya Tuh Willy Yogatama Lu umurnya Belum 40 kan bro? Belum Belum 40 Nah gue mau denger dulu nih Lu katanya denger-denger Lulusannya UK ya Ambil arsitektur di UK Bener ya? Enggak S2 nya aja S2 nya di UK Betul S1 saya dari Unpar S2 baru Kuliah Inggris Oke S1 nya di Unpar Bandung Betul Oke Lalu S2 nya ke UK Yuk Oke Nah sekarang gue pengen Pengen denger dulu nih Blog studio tuh apa sih? Gue pengen tanya dulu Biar teman-teman tau nih Kita tuh Konsultan ya sebenernya Kita tuh konsultan Di dalamnya ada Arsitektur Masterplan Interior Kita kerjaan semua Oke Jadi Iya Jadi blog studio tuh konsultan Iya Kita dasarnya konsultan Kita konsultan di Interior sama Masterplan Oke Jadi teman-teman tau ya Ini Willy ini Konsultan Arsitektur Desain interior Sama masterplan Nah jadi Kalau kita nih teman-teman Kedai kopi Kita kan mainnya Uang-uang receh ya Kalau ini yang di depan kita Sekarang Mainnya gak kaleng-kaleng Jadi Ada dimana aja nih Blog studio nih bro Studio kita tuh Sebenernya Yang Secara Intense tuh ada dua ya Satu di Bandung Itu di Kekan Baru Walaupun kita Coba aja partner lah Ada satu partner kita Dari Singapura Oke Jadi secara Apa Secara klien Itu bisa dijangkau Di Bandung Pekan Baru Sama Singapura Enggak sih Sebenernya klien kita Banyak ya Klien kita Ada dari Pekan Baru Kita ke Jakarta Kita ada proyek di Bogor Di Kuala Tengah Di Salatiga juga ada Sampai ke Jayapura juga kita ada Jadi sebenernya klien gak terbatas Sama wilayah ya Sebenernya Cuman secara fisik Kantor kita tuh Yang aktif tuh di Bandung Oke Secara fisik Kantornya aktif di Bandung Dan Pekan Baru Ngomong-ngomong Blog studio ini Kapan bro Lahirnya Maksudnya Kapan lu bikin ini Jadi sebenernya kan Blog studio tuh berdua ya Saya sama Step Step tuh udah Muluan sebenernya Jadi dia udah Kita tuh ketemu Lagi kita kerja di Singapura Oke Jadi Di Singapura Ada mungkin Sembilan tahunan Sembilan tahun lebih Step sendiri Dia memang Lurusan Singapura Dia kerja di Singapura Saya ketemu dia waktu Di Map Waktu itu Oke Itu tahun berapa itu bro Saya Mau Maps Design tuh Kalau gak salah 2012 ya Kayaknya 2012 2013 Kayaknya ya Step Oke Oke Untuk dia mulai duluan Di tahun Kalau gak salah Sekitar 2015 Ya 2015 2016 Saya sendiri baru pulang ke Indo Full time Di blog studio tuh 2017 2017 Oh artinya Iya Jadi Jadi blog studio itu Bentar bro Blog studio itu Jadi Yang Foundersnya Justru step ya Enggak Sebetulnya kita berdua sih Cuma waktu itu Saya masih Ya kayak Menginjakan di dua kaki lah ya Menginjakan di kaki Ya saya masuk kejaan di Singapura Terus saya diterima Proyek juga di Indo Oke Artinya Dengan bendera Blog studio Betul Oh Karena jujurnya Memang Jujurnya di awal Proyek kita memang gak banyak sih ya Oke Nah itu berarti Berarti gue simpulkan Blog studio itu Adanya di 2015 ya Boleh lah ya Kalau lahirnya kapanpun Boleh lah Ya nanti Nanti hari Sabtu Gue bakal tanya lebih detail Sama si Step kayaknya tuh Oke Terus Lo proyek Yang sekarang dikerjakan Itu dimana aja Yang sedang berjalan Pekan baru lumayan banyak Di Banyak Pekan baru Tahu tuh Oke Terus Kalau berapa Kalau berapa sih saya Berapa ya Tentang lah ya detail berapanya Bukan baru di Jakarta Di Bandung Salah tiga sama di Jayapura Itu yang lagi jalan Oke Bogor baru kelar kemarin ya bro ya Bogor ya Nanti ya gue kasih tau ya Temen-temen yang dibawa proyeknya dimana Nah Jadi kalau untuk Mau kontak Atau mau Berkonsultasi Sama blog studio Itu orang Apa cukup DM via instagram Atau kontak Nomor telepon yang ada disitu Atau gimana bro Teknis untuk Menghubungi kalian Mungkin bisa kontak kita Langsung lewat WA aja ya Yang terpera di instagram ya Iya betul Kalau untuk Beberapa ada sih sebenarnya Yang lewat instagram juga Kita bisa DM lewat instagram Tapi Jujurnya Gak lihat message instagram Setiap waktu ya Jadi kalau instagram Mungkin balas Bukan lama ya Oke Jadi Memang ada beberapa Yang Kontak Cuma untuk tanya-tanya Gitu ya Minta saran Itu gak apa-apa Kita balas sih Kalau kita memang Oke Di respon ya Kalau lewat WA Akhirnya lebih bisa di respon ya Kalau lewat instagram Jujurnya Ya karena saya gak sering Lihat Message instagram ya Kalau WA kan Langsung masuk Oh oke Jadi teman-teman Kalau mau kontak blog studio Nanya-nanya seputar Arsitektur Bisa ya Cuma nanya-nanya doang Boleh ya bro ya Boleh Boleh Bebas Nanya-nanya Itu gak mengganggu waktu Gak mengganggu waktu lu ya Betul Ya kalau Gak mengganggu Ya gak dibalas dulu lah ya Oke oke Nah terus sekarang gue bertanya nih Kan lu Gue pernah lihat di instagram lu tuh ada Projectnya Coffee shop ya Gue ada lihat tuh Ada ya Coffee holic kan ya Nah itu mungkin bisa Lain setiap lah Oke itu Oke Nah gue mau nanya nih Kan sekarang Gue kan ada di industri kopi Dan audiensi gue Banyaknya memang Teman-teman Yang memang startup Kedai kopi Nah gue mau nanya nih Dari perspektif Arsitektur Hal apa sih Menurut lu yang paling penting Untuk bikin Kedai kopi itu Dari perspektifnya Arsitektur lah Ya Kalau dari Saya sih ya Kedai kopi Pasti yang nomor satu Ya harus kopinya lah ya Oh produknya ya Pasti kopinya dulu Tapi Oke Nah kalau suatu Desain ruangannya itu Membantu Misalkan ya Ada dua produk Kopi yang Kurang lebih Setara lah ya Dari rasa Orang banyak yang suka Ya Dari Pelayanan juga Nah Tapi yang mana yang orang Bakal datangin itu Bakal membantu Di Misalkan Ruangannya baru Oke Ya memang Kalau mau jujur sih Yang namanya Kedai kopi Yang pasti harus Kita kena kopinya dulu ya Oke 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 Ini Arsitektur aja Ngomongnya kopinya dulu nih Ya bener Saya gak Oke terus Kan Kalau gue perhatiin Kalau yang Gue perhatiin Kedai kopi itu Banyak banget Peran Arsitekt disitu Apa mereka memang Berkonsultasi sama Arsitekt Atau memang Apa ya Apa yang Emang Arsitekt yang mengerjakan Banyak banget yang bagus-bagus gitu bro Ya mungkin banyak memang Di desain ya Di desain sama Arsitekt Atau sama interior desainer Oke Memang Yang namanya Kedai kopi itu kan Orang datang tuh Ada Ada yang memang Dia suka kopi Dia mencari kopinya Ada yang mencari suasana Nah mungkin Di Di Segmen yang mencari suasana ini Gimana Desain Arsitektur Atau interior itu Biar berperan Oh oke Nah menurut lo Perang Di titik itu Di titik yang Peran Arsitekt itu Ada hal-hal prinsip gak Yang Kayaknya Gak boleh hilang Unsur Arsitekturnya itu Ada gak bro Menurut lo Menurut lo Kayaknya yang penting Identitas ya Identitas desain Jadi kalau suatu Kali kopi Dia punya branding sendiri Dan dia punya identitas desain sendiri Dan Identitas desain itu Bisa Malah membuat Branding Ruangan bagus Memang bisa desain ruangan bagus Desain ruangan yang enak Bisa ruangan yang enak Tapi yang bisa Nyambung dan Saling berkolaborasi Dengan brandingnya Menurut saya itu Mempunyai balik tambah yang lebih ya Oke Jadi gak cuma Gak cuma Si peran Arsitektnya sendiri Tapi ada Benang merah Antara si brandnya ya Sama Konsep Arsitekt ya Betul Satu holistik Oke Oke Terus Yang 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 gue lihat Dari Project yang udah Ada nih Coffeeholic itu Itu Ada unsur Maksudnya Lu terlibat gak Di fasad Fasad utamanya gitu Atau cuma Full di step Sebenarnya gak terlalu Banyak fasad ya Itu ya Itu kan sebenarnya Lokasinya Nyambungnya Sama SPBU Itu benar Sebenarnya Kalau fasad Gak terkelihatan sih Oh oke Mungkin Detail untuk Desain interiornya Lebih ke si step ya Iya Mungkin Misalnya Kita nanya ke step lah Ntar hari Sabtu ya Oke Sabtu Anyway Oke Sampai ketemu Anyway bro Apa sih Menurut lu nih Di project-project lu Yang ada Sekarang Atau yang udah Lewat Berapa banyak Yang memang Klien lu tuh Coffee shop Jujurnya gak banyak sih ya Proyek kita Kebanyakan Kita adanya Kebanyakan rumah tinggal Terus kita Gajarin juga hotel Tapi mungkin Ada lah Restoran ada Tapi Oke Mungkin Cafe secara general Gak spesifik Di coffee shop ya Betul Oke Oke Nah ini Kan lu udah Jalan cukup lama lah Di bidang arsitektur Gue boleh tau gak Alasan lu tuh Kenapa lu Menekuni Arsitektur Lagi kecil sih ya Pengen jadi arsitek gitu ya Walaupun gak tau itu apa Tapi kalau udah Kuliah Arsitek ya Jalani saja lah ya Apa yang udah dipajari Oke Oke Nah Di dalam Sekarang di blog studio sendiri Ada berapa timnya bro Tadi kan lu sebutin Tiga ya Atau cuma Tiga doang Atau memang Ada lebih dari itu Yang Paling aktif ya Saya sama step Oke Ada yang bantu saya Step juga ada yang bantu step Cuma Garis besar Kayaknya yang masih Memegang peran Memang saya sama stepnya Secara langsung sih Jadi kita Kita yang tuju langsung Mendesain kita Yang ketemu klien kita Yang Survey set juga kita Sampai kita Gambar Malah kalau perlu Kita yang ngedraft juga Jadi kita memang Sangat Terlibat lah ya Di semua Di semua proyek Oh oke Jadi Belum ada Tim khusus yang Lebih Growth gitu Atau lebih gede Jujurnya enggak Kita memang Sengaja mau buat ini Kecil ya Supaya Kan Kita ini konsultan kan ya Di bidang jasa Jadi yang kita Menangkan tuh Jasa konsultasi Untuk klien Jadi kita pengennya Kita sendiri yang terlibat Bukan kita lempar orang Tidaknya kita menghilang Oke Banyak ya bro yang menghilang ya Gak usah menekankan Kata penghilangnya bro Oke Jadi Oke 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 Jadi Kalau boleh tahu nih Kan teman-teman mungkin Jadi banyak tahu Blog studio Dan gue pun Beberapa mereferensikan bro Blog studio Ke teman-teman Nah Kira-kira Boleh tahu gak Range harganya Blog studio tuh Konsultasi tuh berapa Boleh tahu gak Lu boleh sampaikan disini Atau gimana tuh Range harga kita Sebenernya variatif ya Sebenernya yang cukup tinggi Itu rumah tinggal Ya rumah tinggal Semua tinggal Sangat Sangat Spesifik Untuk kliennya Prosesnya juga cukup lama Dan cukup detail ya Sampai ketika Kursi pun Untuk rumah tinggal Biasa orang sangat peduli ya Dengan dindingnya Dengan kerapiannya Sampai dengan Keperasi Ukurannya Tapi kalau Projek komersil Biasanya Angka kita Gak setinggi Angka untuk Private residence Karena untuk komersil Orang tujuan membangun tuh Bukan untuk dia tinggal Untuk Salah satu bagian Dari bisnisnya dia Entah itu Untuk dijual lagi Disewakan Atau mungkin Bagian dari restoran Bagian dari jualannya Gitu ya Biasanya Yang namanya Detail Atau mungkin Kerapihan Lebih untuk sebelah mata Tapi kalau rumah tinggal Cukup Cukup banyak ya Untuk Satu materi Maksudnya Kita bisa Go through Beberapa Alternatif Sama klien Oke Lebih panjang Dan mungkin Di bagian Desain Di awal pun Bakal lebih lama Gambar kerja kita pun Biasa Lebih 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 kompleks Untuk rumah tinggal Karena kita gak mau Ada item yang Mix Oke Oke Terus Produknya apa tuh bro Kenapa sorry Kita Desain ya Kita produknya Desain Jadi Kita Kita tuh Bukan tukang gambar Jadi Gambar salah satu Bagian dari kita Cuman yang paling utama Dari produk kita tuh Adalah desain Oke Klien mau Kita Kita coba Balance dengan apa Yang menurut kita tuh Terbaik Jadi setiap proyek tuh Usaha Proyek yang terbaik Dan Proyek-proyek selanjutnya Harus lebih baik Jadi kalau ditanya Proyek yang paling baik Itu itu Proyek yang Harusnya Proyek yang terakhir Saya buat lah Tapi itu bukan yang terbaik Karena mungkin Bakal lebih baik Lagi di depan Oke Maksud gue Tadi produk itu kan Kalau misalkan Kita pakai jasa Blog studio Untuk membuat Satu Cafe lah Atau tempat makan Nah produk itu Dari perencanaan Terus gambar Design Fasad ya Tentu lo Interiornya juga termasuk Atau memang Hanya fasad aja Lalu RAB Sampai ke RAB juga Atau enggak tuh Kita Kita biasanya Pertama desain Yang pasti Iya Desain ini mencakup Desain luar Desain dalam Pemilihan material Sampai lighting Kalau ada landscape Kita desain landscape Kalau ada Hardscape Pavilion Kita desain pavilionnya Kemudian Pemilihan material Semua Sampai pemilihan furniture Sampai desain furniture Kalau ada bar Desain barnya Desain pavilionnya Semua Terus gambar Gambar kita Biasanya lengkap ya Dari gambar Exteriornya Lightingnya Lenscape Pemilihan Semua ya Kita gambar Kita ada detailnya Di sana semua Dan waktu konstruksi Untuk moral proyek Yang mungkin Dari awal Sudah Sudah Konstruksi Biasanya kita jagain Sampai jadi Bangun Soalnya Artinya Artinya Lu gak ikut Ngebangunnya ya Lu hanya di Level konsultan aja ya Kita konsultan aja Kita kalau ada Orang yang nanya Beberapa kontraktor Kita bisa kasih referensi Biasanya beberapa ya Kenalan Mereka Pilih sendiri Tapi kalau dari klien Punya Tentator sendiri pun Kita gak masalah Oh Jadi klien Klien misalkan Dia udah punya kontraktornya Tinggal minta Perencana Dari kalian gitu ya Iya Oh Oke Oke Nah Kalau misalkan Gini bro Misalkan Gue mau bikin Satu Cafe Atau coffee shop Baru Kan Orang selalu Responnya Nyari tempat Yang nyaman 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 Gitu ya Orang Disini nyaman Oh disitu nyaman Nah menurut Perspektif arsitek itu Kenyamanan itu Apalagi ditentukan Sama Tempat Yang di Design Khusus Atau memang Apa nih Faktor orang itu Nyaman Di perspektif arsitek Nyaman Lebih ke ruang ya Ruang itu Dalam pengertian Ruang itu Bukan Bukan ruangan Kamar ya Tapi ruang itu Dalam suatu Yang abstrak Tapi dia mempunyai Mempunyai Nuansa kali ya Bisa saya bilang Itu lebih penuansa kali Jadi Ambience ya Ambience ya Ambience benar Jadi mungkin Coffee shop A Coffee shop B Coffee shop C Ambience nya bakal beda-beda Walaupun mungkin Ruangannya sama-sama Dengan ukuran Yang 4x4 Gitu ya Misalkan Yang 4x4 Bahkan ambience yang berbeda-beda Dan mungkin Dalam ambience Ada orang yang merasa nyaman Ada orang yang sengaja Dia menonjolkan Dengan warna-warna yang kuat Gitu ya Misalkan Jadi dia mempunyai Suasana yang berbeda juga Jadi Yang Masuknya Lebih ke suasana ruang Oke Kalau gue nanya Lebih spesifik Bro Suasana ruang yang kayak gimana Yang standar Si arsitek tuh nyaman Ada kan ada standarnya dong Maksudnya kalian kan Lebih ngerti ya Gue sih gak Gak ngerti Suasana ruang tuh Bukan sesuatu yang Bukan sesuatu yang Bukan sesuatu yang Eksak ya Dia tuh bukan eksak Bukan kayak matematika Iya Suasana ruang Ada Karena banyak Cuman ya Jadi Yang satu Pembentukan ruang Ada lighting Ada ukuran ruang Ada suasana ruang Ada penempatan furniture Terus ada penelitian mata Jadi dia sesuatu yang Sifatnya memang Lebih subjektif ya Jadi mungkin buat orang Suasana ruang ini bisa lebih enak Dengan yang ini Tapi buat orang gue bisa berbeda Oke Jadi Ya disitulah Peran arsitek diperlukan ya Jadi Oke Apakah ini coffee shop Lebih ke Untuk misalkan Mengejar anak-anak kuliah Untuk sambil Lagiin tugas Di situ beli kopi Atau coffee shop Untuk bisnis men Yang Lebih untuk Ketemu klien Secara lebih formal Gitu ya Itu akan memutuskan Oke Kalau misalkan nih Ada pertanyaan Misalkan Apakah lu menjamin Bahwa Misalkan ini ada klien Dia mau bikin coffee shop Dia pengen coffee shopnya Nyaman Apakah lu memberikan Jaminan bahwa Hasil dari yang Blog studio Laku kerjakan Pasti nyaman Apakah ada jaminan Kayak gitu gak Jaminan Hitam datas putih sih Enggak ya Oke Kita bisa menjamin Ya Secara Ya jaminan Secara verbal Kalilah ya Biasanya yang kita desain sih Hasilnya Selama mengikuti Desain kita Biasanya hasilnya Cukup memuaskan Mata klien Kita sampai sekarang sih Hampir selalu Banyak Berulang Atau mungkin Reflow dari Klien sebelumnya Dan Oke Akhirnya hubungan kita Dengan klien itu Lebih Lebih sebagai temen ya Di belakang Bukan sebagai klien lagi Oke Jaminan Hitam datas putih Gitu ya Dengan kontrak Gitu Gak Gak Tulis di Oke Iya 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 Nah Terus gini bro Kan kalau Gimana Gimana Memang Dalamnya Ntar dalam Sotu desain Itu bakal banyak Kompromi juga Kompromi Misalkan Dari segi budget Contohnya Selalu lebih Prefer klien Yang bakal Jujur ke kita Misalkan budgetnya Ini gak masuk Jadi Apa yang harus dikurangi Kita yang coba bantu Untuk mengurangi Supaya Tidak seenggaknya Antara baik Untuk klien Jadi Sebisa Kita Kita tuh Sebisa mungkin Kita tuh Jadi berkat Untuk klien Apapun Proyeknya Mau itu Komersi Sebenarnya Membuat kita happy Itu bukan dari Payment Atau dari apanya Waktu klien Merasa nyaman Dengan rumahnya Waktu klien Dia Dari apa yang kita Buat tuh Dia sangat kuas Dan Disini Disaruh kembang Oke Nah ini bro Ada gak di proyeknya Kalian Ini gue Beberapa kali kan Udah liat ya Ke site gitu Ke visit site kalian Tujuh proyek Gue perhatiin Standar dari Konstruksi awal Kenapa kok lu rapi banget Maksudnya ketika Gue kalo ngeliat bangunan Awal Atau lagi Orang ngebangun Kan biasanya Kok nanti bagusnya Keliatannya setelah jadi Nah kenapa di proyek-proyek kalian Sampai bekisting aja Sepertinya udah Udah bagus banget Sampai situ Level itu gitu Maksud gue Nah gue beberapa kali Liat proyek lu tuh Di level itu bro Kenapa Sebegitu rapinya Di tahap bekisting Pun rapi gitu Kenapa bro Sebenernya Mungkin kalo itu Bagus Yang harus dipuji Kontraktornya ya Bukan saya Oke Atau memang ada standar Dari lu Atau memang kontraktornya Yang punya standar Sampai bekisting Kita gak ada standar Cuman kita memang Jaga kalo bisa Level betonnya Benar sesuai Sesuai dengan gambar Kemudian Ketik-ketik kolomnya Sesuai Itu yang kita jaga Tapi misalkan Bekistingnya Rapi Bekistingnya gak rapi Memang bisa ada kontraktor Itu sebenernya Yang rapi Yang rapi kali Oke Mungkin karena gue Ketemu yang si Henro itu ya Ya gak sih Dia subjektif lah Rapi gak rapi ya Ada orang yang Lebih rapi Ada orang yang Oke Siap Oke ini udah masuk Gak berasa udah 30 menit Kita ngobrol Nah gue Ngebuka buat pertanyaan Dari audience Dari yang nonton Silahkan Kasih pertanyaan nih Kan kalian mungkin Lagi ngebangun Pedai kopi Coffee shop Cafe Mungkin ada yang ngebangun rumah juga Yang Merencanakan lagi Mau bangun rumah Kira-kira mau nanya apa Sama blog studio nih Ya gue open pertanyaan Silahkan Ditanyakan Sambil nunggu pertanyaannya Nah Gue pengen Sedikit nanya lagi Siapa Orang yang Maksudnya Inspirasi si blog studio Dalam berasitektur Atau lagi Karya-karyanya Ada gak bro Patokan Atau standart Atau seseorang Yang menginspirasi kalian Sebenernya Inspirasi banyak ya Arsitek Star-kitek Itu banyak ya Mau dari dalam negeri Atau Atau dari luar Internasional Kita Ya sebisa mungkin Kita Banyak belajar dari mereka lah Apalagi Para arsitek Yang lebih senior ya Dan saya juga kan Pernah kerja Di Singapura Bos-bos saya Sebelumnya juga kan Bis senior dari saya ya Nah saya juga banyak kejadian Tapi kalau Ada seorang yang Bener-bener Saya Anggaplah Mau Bener-bener idolakan Itu ya Sebenernya jujurnya gak ada Oh gak ada Oke Bener-bener Saya idolakan Saya bener-bener Wah mengikuti Cara dia berarsitektur Cara dia berpikir Sampai saya Kesannya Mau mengkopi dia Sebenernya gak ada Oh oke Nah Kan kalau gak salah Lu ngajar sekarang kan Di dosen ya Sambil jadi dosen Part time lah ya Mungkin masuknya Cuma dosen Oke Maksudnya lu Kenapa jadi dosen Apa kurang Penghasilan dari Blog Studio Bahannya Senang aja ya Oke Lu senang Apa yang sudah Apa yang sudah saya tahu Dari saya Mau itu kuliah 2 ya Atau mau dari kerja Dari sebelumnya Apa yang itu Senang untuk Untuk saya bagikan lah Ke yang muda-muda Dan sebenernya Saya senang Lihat kalau ada Anak muda ya Yang rajin Dan dia sangat Passionate sama aset Aku senang melihatnya Jadi Wah ini Mau dia nanya berkali-kali Di WA saya Setiap hari Biasanya gak masalah Oke 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 Proyek selama lu Mengerjakan proyek Proyek apa yang Paling menarik bro Yang Maksudnya menarik tuh Kayaknya lu Fighting for banget Buat proyek itu Ada gak sih Semua proyek Kita fighting for Buat klien Oke Lu jawabannya Aman banget ya Lebih untuk Dibada klien B gitu Enggak Enggak maksudnya gini loh Ada kan ada Lu pernah bilang ke gue Di Bogor Ada proyek-proyek Yang kayaknya Lu tuh seneng gitu Ngerjainnya Enggak maksudnya Oke gue tau Profesional Blog studio Mengerjakan tentu Kasian terbaik Buat klien Tapi kan Lu kan orang seni Gitu Lu pasti ada sesuatu yang Ih gue dapet seneng gitu Dapet proyek ini Gitu Ada gak sih Sekarang sih mungkin Kalau ditanya Ya mungkin rumah sendiri ya Sekarang gue lagi Gak bangun rumah gue sendiri Jadi gue bisa Oke Misalnya Bisa lebih aneh lah ya Gitu ya Bisa Kalau saya kasih ke kalian Oh biasa dia Terasa itu bangunan apa sih Kok kayak gitu bangunan Oh lu lagi desain rumah sendiri nih Di Bandung Iya Oh dimana bro Dimana 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 itu Di Satra Indah Oke Oke nanti gue coba Kontrol ya Cek visit ya Oke oke Ini ada Ada yang mau pertanyaan gak nih Teman-teman yang nonton nih Tapi ini ada pertanyaan tadi Kelewat nih Ini yang nanya si step malah nih Ini yang nanya si step malah nih Ngapain step nanya lu Nanya ke Willy lah langsung Ini pertanyaan lu om Kalau arsitekturnya bagus Tapi kalau kopinya kurang nonjok Gimana nih Oh yes Atau lu kali Jo nanyanya Jo Itu nanya ke gue itu Banyak ya Yang kayak gitu ya Arsitekturnya bagus Tapi kopinya kurang nonjok Iya Banyak banget terjadi Seperti itu Karena Kenapa Karena memang Sekarang tuh orang ngejar Mau instagramable bro Mau foto-foto gitu Jadi bikin yang oke Yang keren Walaupun kopinya Kopi yang gak terlalu Serius gitu Itu mah banyak banget Gak apa-apa Itu mah Pilihan orang Itu Mana nih Buat pertanyaan buat Blog studio Ada gak yang mau nanya Halo semua yang baru join Oke Nah tantangannya apa bro Selama lu mengerjakan Di bidang arsitektur ini Tantangan terberat Menurut lu Itu apa Tantangan terberat Yang paling Sampai sekarang Saya ngerasa Yang ngerasa susah Sebenarnya tuh Sampai sekarang Belum ada Kontraktor Yang bener-bener bisa Ngebangun 100% Sesuai dengan desain saya Oke Jadi memang Saya yang cukup kompleks Tapi kebanyakan Kontraktor Jujung-jujungnya ada miss lah Ada miss lah Jadi belum ada Yang sampai Dia memperhatikan detail Seperti saya Memperhatikan detail Di bangunannya Oh oke Oke Mungkin Kontraktor rumah lu Ini siapa bro Kontraktornya Yang di Bandung Teman-teman Dia pun gak Kan belum jadi bangunannya Kira-teman Kira-teman Nonton lagi Mana guys Pertanyaan buat ini Willy Oh iya Gue perhatiin bro Di Kedai-kedai Kopi sekarang itu Kalau gue pribadi ya Di Angkel J Itu gue Memaksimalkan Unsur kayu Kan seperti yang lu Tau lah Yogyakarta itu Kota yang menurut gue Anget Anget gitu Anget tuh Jadi kenapa Anget Kalau dari perspektif gue Gue orang yang bukan Bidang arsitek Tapi gue menilainya Dari banyaknya unsur kayu Apakah bener Setuju gak lu Kalau memang Buat bikin suasana Anget itu Unsur kayunya Lebih dominan gitu Setuju Memang Warna dari kayu Apalagi dicampur Lightingnya ya Yang warm water gitu Itu memang bikin Suasana Cozy lah ya Di cozy Oke Oke Jadi sebenarnya Salah satu faktor Untuk bikin tempat nyaman itu Boleh gue simpulkan Kayu juga Perbanyak ya Mungkin lebih dibilang Material ya Gak spesifik ke kayu ya Jadi salah satunya Adalah kayu Salah satunya Adalah kayu Dan mungkin Kalau semuanya kayu juga Ya mungkin Memang Kecuali kalau konsepnya Memang mungkin ya Kedai kopi rumah kayu Gitu ya Itu Bisa juga Cuman Kedai kopi rumah kita Oke Oke Nah Ini mungkin Teman-teman juga pada bingung Kali mau nanya apa nih Sama blog studio Karena ini agak Jauh dari Biasanya topik-topik kopi Ini Oke Kalau ini Ini Dari gue deh Lu kan pernah ke Uncle Joe nih Ya kan pernah ke Uncle Joe Nah lu pernah kesini Terus Nah gue pengen minta Masukkan insight dari lu nih Kira-kira Dari sisi arsitektur Apa yang perlu gue upgrade bro Gue konsultasi gratis nih Terakhir gue ke Uncle Joe tuh Masih sama gak ya Sama sekarang ya Beda Beda Bedanya karena gue banyak Gue banyak penambahan light Hah Kenapa Kalau itu gimana gue nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kalau masukkan ya Mungkin Sekarang lagi terakhir gue kesana Kan disitu tempat duduk ya Ada depan Ada tempat duduk Sebelah kiri tuh ada tempat duduk yang lebih kayak sofa Terus sebelah ujung tuh ada kayak ruang kerja Bener kan ya Tempat duduk sekarang Mungkin untuk tempat duduk bisa dibuat Ada tempat duduk yang lebih terbuka Ada tempat duduk yang sifatnya lebih Semi-private ya Pake partisi-partisi gitu Yang buat orang Kalau disana mungkin Lima tuh dia ngerasa Ini space gue nih gitu ya Oh oke 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 Buat Salah satu cara ya Untuk membuat Masuk Konsumen tuh jadi beberapa Beberapa segmen ya Mungkin ada yang cuma datang kesana Untuk bawa laptop kerja Gak apa-apa dia yang terbuka Tapi ada yang pengen Kesannya ngerumpi gitu ya Nah mereka punya ruang private sendiri Walaupun itu sifatnya Sebenernya lebih kesennya private Nah itu salah satu contoh Oke Oke thank you Thank you Ini ada Apa-apa Mungkin apa Mungkin Mungkin apa Sebenernya satu Satu tempat yang Bisa dibuat Sangat-sangat bagus ya Jadi mungkin itu Aksen yang bisa jadi Jadi ya orang Kalau mau foto-foto itu Di dekat-dekat bar situ Oh oke Ya Oke thank you Terima kasih Wah gila Gue dapet insight Di blog studio Nih ada pertanyaan nih Dari Oma Kulina Oma Kulina ini banyak nanya Selalu di live ig Bayar ya bro ya Nanti transfer ke rekening gue Oke Bisa gak combine Desain industrial Dan naturalis Kedalam konsep Kedai kopi minimalis Kiblatnya kemana nih Buat desain-desain Kayak gini Apakah Korea Jepang atau Eropa Silahkan bro Dijawab Sikat bro Combine industrial Naturalis Kedalam minimalis ya Jadi industrial Natural minimalis Gitu maksudnya ya Sebenernya Gak ada Sesuatu yang dibilang Ini gak bisa combine Itu gak bisa combine ya Karena kita kan Dalam dunia desain Itu Fluid ya Selalu bergerak Dan sebenernya Gak ada yang 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 Membatasi Membatasi kreatifitas Untuk menggabungkan Ini dan itu Gitu ya Emang semua Oh bisa Jadi Natural Industrial Tapi minimalis Gitu ya Bisa Tapi Seberapa industrialkah Seberapa naturalkah Dan seberapa minimalis Gitu ya Karena waktu kita Berbicara Contohnya minimalis Ya kita Bikin ruangan Itu minimalis Sebenernya ya Misalkan gitu Jadi Kalau ditanya Ini Bisa Bisa Kiblatnya kemana nih Buat desain-desain Kayak gini Soalnya Jepang Atau Eropa Nah ini Lebih ke titik besar Titik berat Dari Elemen-elemen Yang dimasukin tadi ya Kalau misalkan Mungkin Simbalisnya lebih besar Tapi Kita capurkan Dengan material industrial Dengan ekspos beton Misalkan Dan naturalis Kayak ada Iju-iju Tanaman Misalkan Tapi secara garis Besar Maksudnya Simbalis Nah mungkin Itu maksudnya Lebih ke gaya Kayak Japanis Sekali ya Oke Kalau kita Misalkan lebih banyak Industrialnya ya Jadi benar-benar Kita pakai Expo store Sudah gitu Pipanya semua Kita expose Pakai Pakai tembaga Material chrome Dengan pipa-pipa Besarnya Jadi orang bisa-benar Bisa ngeliat pipanya Sampai Kita expose Pakai chrome Tapi kita masukin Sedikit-sedikit Natural Mungkin ada Bata-batanya Sama ada Furniture Semua kita masukin Yang minimalis Tapi tetap Yang jadi Kayaknya cingat Si industrialnya Mungkin bisa dibilang Lebih ke Ke gaya Industria Mungkin Eropa Juga Enggak Eropa kan sebenarnya Banyak Eropa bagian mana Terus Pada mana Eropa kan bergerak Terus Oke Nah sekarang kan Kasus COVID ini kan Membuat orang Jadi membatasi Atau mendesain Khusus bro Untuk Social distancing Nah ini kan Isu terbaru ya Isu terupdate Orang jadi bikin sesuatu Memikirkan Social distancing Karena Cafe kan ini Public area Dan kayaknya Udah Apakah di komunitas Arsitek Atau teman-teman Arsitek tuh Udah ada Isu-isu Seperti ini Atau Desain-desain tertentu Atau standar tertentu Untuk Physical distancing bro Standar sih Belum ya Jadi belum ada Peraturan Kalau Yang namanya Bersambung 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 Jadi paling Kita mengikuti Pemerintah Jarak 2 meter Nah paling Kita mengikuti Itu Tapi kalau Standar yang Sampai benar-benar Ada acuan Guideline-nya Itu belum Terus Jadi kalau Pertanyaan Di jaman Covid ini Mungkin sekarang Ya kalau Paling simple Orang banyak Yang naruh Akriliknya Di antara Dua Jadi Visual bisa Tapi Ya kalau Bersentuhan Susah lah Gitu ya Karena Yang paling Simple itu Cuman kalau Dalam desain Bisa dibuat Lebih dari itu Jadi kita kan Orang masuk Mungkin Ada yang Berkelompok Mungkin mereka Datangnya Dari satu mobil Dari satu keluarga Nah jadi kita tuh Bisa buat Kayak Paviliun-paviliun Paviliun-paviliun Yang Dalam suatu grup Dengan grup dua Dengan jarak-jarak Tertatu Dan antara grup satu Dan grup dua Bisa terpisah Terpisah Entah itu secara Visual Terlihatan Pake kayak Kaca Atau muka Atau 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 juga bisa Benda-benda terpisah Kita buat kayak Pake screen Gitu ya Oke Itu Agak aneh gak sih bro Sorry Itu agak aneh gak sih Di perspektif Arsitek Dengan membuat Kayak partisi-partisi Sekarang banyak-banyak banget tuh Kan dia Tidak pernah memikirkan Partisi Ketika ngebangun Kedai kopinya Atau kafenya Tiba-tiba Tiba-tiba Di tengah jalan Lu mesti bikin partisi Gitu Itu dari perspektifnya Arsitektur Aneh gak sih Kalau Memang dibuat Dengan desain Dengan tujuan tertentu Itu bisa Ya dibagus Sebenernya Tapi kalau partisi Cuman ya Sekarang yang ada Ditaruh Klik ke depannya Ya Buat saya Jujurnya aneh Kayak Jadi kita Kemana Kita Dibutin Klik 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 Kalau kita buat Box-box kaca Yang mungkin Lekolannya beda-beda Nah itu Ya itu gak aneh kan Itu jadi Suatu yang unik Ya Suatu yang keren malah Nah ini ada pertanyaan kedua nih Oh bentar Ini nyambung yang Si Om Akulina Minimalis Karena limited space Si Dia bilang Tapi pengen bikin yang Eye catching Walau kecil Oh ini bukan pertanyaan Ini curhat Ini Dari Marcel Marcel ini yang Di Itu gak sih Yang di Mana Di pekan baru belum Marcel Alisa ini Bukan ya Soalnya dia Manggilnya Kowili nih Kowili Seberapa penting Relasi atau Koneksi Antara klien Dan konsultan Berapa penting Ya Kan Kita Konsultan Sebenernya Jadi wakil klien Dimana-mana Jadi Apa yang kita Pikirkan tuh Harusnya untuk Kebaikan klien Jadi Waktu kita Ngambil keputusan Apa tuh Kalau bisa tuh Semuanya Kita lihat Dalam perspektif klien Jadi Saya bisa aja ya Sebenernya Saya bisa aja Membuat desain Yang Yang harga Ngebangun rumahnya Dengan Level 20 20 meter Gitu ya Langsung turba aja Yang besar Ya kalau di desain Bisa tapi Apa masuk ke budget Klien gitu ya Kan saya bisa membuat Desain yang mungkin Tiga kali budget Klien gitu ya Nah jadi Saya biasanya nanya Klien budgetnya berapa Kurang lebih berapa Ya mungkin ada miss ya Mungkin Jadi over budget Tapi saya waktu Desain tuh Jadi saya tahu Oh budget klien segini Yang saya lakuin Desain yang terbaik Dengan budget segitu Untuk klien Jadi Hubungan klien Bagus ya Harusnya sangat baik Sangat dekat Kalau hubungan antara Kursus sama kliennya Udah gak bagus ya Sebenernya Ya Kalian cari konstan lain Kalian yang hubungan Bagus Kita kan Aspek tuh kayak dokter ya Iya ya Iya ya ya Nanya saran dokter Lu makan obat itu Atau gak Sebenernya memang Bebat terserah lu kan Ya Kalau lu gak pernah Sama dokter lu Tiap kali kasih obat Lu malah beli Obat lain-lain Ya intinya kan Gak pengen ke dokter Gitu ya Betul Ya itu Kalau gue tambahin sih Ya penting banget Hubungannya Oke Pertanyaan lagi Ke soal ini Nah Kira-kira bro Hal paling gampang Untuk menekan budget Kalau kita mau bikin Kedai kopi Atau kafe Ini gue Sengaja Selalu Ngomongin kedai kopi Atau kopi Karena memang Audiens gue Banyaknya Teman-teman yang Memang mau mulai Kopi shop Nah kira-kira Paling gampang itu Buat menekan budget Itu di titik mana bro Dalam segi Asitektur atau Desain interior Paling gampang sih Pertama luas Bangunan ya Itu sangat gampang Oh udah luas Ya jadi misalkan Lu mau buat Kedai kopinya Dari tanah kosong Yang bakal luas Bangunan Saya akan menentukan budget Tapi kalau misalnya Udah ada Luas Ruangan Yang lu pakai Untuk kedai kopi Di awal Saya akan menentukan Jadi entah lu Misalkan Kalau Nyewa Ruko Mau 4,5 x 15 Mau jadi kedai kopi Atau Cuman mau Kedepannya Udah ke-5 x 5 dulu Ntar kita maju Kita bisa expand Misalkan Waktu ruangan kecil Jelas lah Budget Bukal sangat Yang kedua Mungkin ada Pemilihan material Untuk pengen kopi Karena pengen kopi Maksudnya Mungkin lebih ke Ruangan dalam Dan luar Jadi lebih ke Meding Finishing Nah itu Material Terus udah gitu Finishing sih Memang itulah ya Finishing ya Finishing material Yang dipilih Kalau memang Budgetnya minim Ya mau Finishing kita Mungkin cuma Sebagai aksen Cuman untuk Ya ini Orang datang Ingat dinding ini Orang itu Selfie di dinding ini Oke Karena gak apa-apa Tapi kalau Mungkin punya Budget Kita bisa buat Beberapa feature Bar yang bagus Di sebelah sini Ada Bagian library-nya Misalkan ya Kan jadi konsep juga Library Bagian sana Kita punya Dinding yang Mungkin Agak-agak unik ya Feature wall Oke Jadi kalau gue Sipulin soal Tekan budget ini Dari luas Paling gampang Sama Material ya Paling mudahnya Untuk kita Tekan budget Oke Terus ada lagi Pertanyaan nih Seberapa penting Klien paham Mengenai material Dari desain Ketika kita Diskusi dengan Arsitek Karena budget Dan post maintenance Pihak klien Atau Percaya sepenuhnya Ke arsitek Nah pertanyaan Omak Kulina Lagi tuh Ya pertama Tidak tahu Tidak tahu Cuman Sebisa mungkin sih Memang Klien mengerti banget ya Dia dapat ya Terketepannya Maintenance-nya Harus kayak gimana Berapa kali Misalkan Di coating Atau berapa kali Dipersihkan Biasa kita Biasanya kita Kasih tahu dulu Ke klien Sebelum dia beli Ya Jadi mau pakai Oke Amar kan Kalau kena kopi Mungkin ada stain Itu Kasih tahu Ke klien Oke Tapi pakai Material yang Menyerupai Marmar Yang mungkin Lebih tahan stain Contohnya Tapi harganya Sini Kalau nggak Tapi mungkin Dia ada limited Di bagian Apanya Gitu ya Oh artinya Lu kasih Pertimbangan Pertimbangan ya Alasan Atau Plus minus Dari material Yang dipilih Gitu ya Yuk Oke Nah ini ada Dari Evan Wangsa Lu kenal kali bro ya Evan Wangsa Oh itu Kok-kok ganteng Malah bilangnya Oke Ini ada dari Mbak Sekar nih Saat ini Dengan kedepannya Konsep Atau design Apa yang paling High demand bro Lebih banyak klien Yang mengikuti Selera pasar Atau gimana Gak sih Ada beberapa klien Datang ke kita Dia tahu Apa yang dia mau Ada beberapa klien Datang ke kita Dia nggak tahu Apa yang dia mau Ada klien Datang ke kita Dia tahu Apa yang dia nggak mau Tapi dia nggak tahu Apa yang dia mau Jadi sama nantinya Gimana tuh Kalau Dia Kliennya punya Bayangan Eh mau rumahnya Kayak gini nih Udah jadi Biasa kita Nggak langsung Buat sesuai dengan Yang klien mau Jujurnya Kita buat yang sesuai Dengan yang mirip Klien mau Tapi kita kasih beberapa alternatif Sebenarnya rumah lu Bisa kayak gini Gini-gini Yang mungkin Nggak kebayang sama lu Yang mungkin lu tetap Milih yang lu mau Yang nggak apa-apa Tapi nggak salah juga Eh nggak sering juga Klien malah Milih yang lain Ada klien yang bebas Ada klien yang bebas juga Saya nggak tahu Rumahnya mau gimana Udah bebas deh Ntar waktu didatangin Dia baru ngomong Nggak mau yang kayak gini Maunya yang gimana Nggak tahu juga Pokoknya kerjain dulu aja Datang lagi Oh nggak mau juga yang gini Itu lu ngadepinya gimana bro Ketemu yang model begitu Lu ikutin Lu bikin juga Atau gimana Jalanin aja Kita nggak ada Kita nggak kaku ya Kontrak kita tuh Nggak kaku Kalau ini Waduh Ini udah tiga kali perubahan nih Harus bayar lebih gitu Nggak Kita biasanya Biasanya sih kita Jalanin Dan sampai akhirnya Nggak ada klien yang Aduh ini nggak ketemu-ketemu gitu Nggak Biasanya oh iya-iya Kayak gini Kayak gini Sampai sekarang belum dapat lah Klien yang sampai Berlama-lama gitu Sampai dia nggak 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 tahu Dia sampai bingung juga Nggak tahu Mana yang dia suka Itu mungkin karena Bawaan karakter lu Yang memang Open banget Sama hal begitu Tapi kontraktor lain Atau Arsitek lain mungkin Lebih saklek kali ya Nggak tahu Saya nggak pernah Arsitek sih Nggak tahu Oke oke Itu Mbak Sekar Cukup menjawab ya Atau kurang menjawab Nanti diomongin aja Om Akulina Yang paling Haidiman Yang paling Haidiman Biasanya rumah tinggal Haidiman rumah tinggal Semakin Besar Rumahnya Biasanya semakin Haidiman Ya karena Ya dia Dia banyak banget Kemungkinan Belitinya Apakah Ada berupa Pavilion-pavilion Yang dihubungkan Dengan jembatan Atau rumah Satu rumah besar Yang tamannya besar Atau mungkin Rumahnya ada Sebagian satu lantai Sebagian dua lantai Yang saling terhubung Itu kan karena Kemungkinan sangat banyak ya Jadi Cukup haidiman ya Ntar dia Yang ini mau Tapi pengen yang ini juga Tapi pengen ada yang ininya juga Gitu misalkan Di pasar Gimana Klien sebenarnya Ya seperti yang saya bilang tadi Itu klien maunya apa Kita tanya Kalau dia gak tau Ya kita coba propose Jadi sebenarnya Gak klien mengikuti pasar Gak saya mengikuti klien juga ya Kita ketemu Jalan tengah-tengah ya Insing lah gitu Hmm Oke Itu ada yang paling bawah nih Menanya nih bro Alisa Stefani Blog studio terima klien Desain rumah mungil Tapi nyaman gak Rumah mungil Nah itu tuh bro Kebanyakannya Kalau arsitek itu Mau Mungkin pengennya Proyek-proyek besar Apakah blog studio itu Menerima rumah-rumah kecil Ada kok klien kita Yang rumah kecil Sebenarnya gak semuanya Rumah besar ya Oke Sebenarnya menurut saya Bukan karena rumahnya besar Dia pakai arsitek Dan rumahnya kecil Gak pakai arsitek sih ya Cuman Lebih ke Orang yang Punya tanah besar Biasa dia Berpikir Ah sayang juga Ini kalau bangunan saya Bangunannya ngasal gitu ya Biasanya Banyak kan dia Dia mau Mau Ini yang bagus Ini yang bagus Ini yang bagus gitu ya Kalau yang rumah kecil Kita ada juga sih Selain dengan set yang sangat Limited ya Yang set yang kecil Kita Pengen masukin ini Biasanya kita kasih tau lah Yang mungkin kamarnya Mau gak mau Ukurannya gak sebesar Yang terbesar Tapi kita Kita kerjain Oke Tapi kalau misalkan Satu lantai pun ada Yang cuma satu lantai Yang Tanah kecil Cuma satu lantai ada Jadi rumahnya Enggak gini Tipe Lu kalau misalkan Anak kecil gede kan Gak ada Gak ada ukurannya Kita gak ada bayangan Paling kecil lu Tipe rumah berapa Yang lu kerjain bro Kalau Ada orang yang Buat klaster Ya kalau buat klaster Kayak buat Komplek itu Ya tipe 36 pun Kita kerjain Karena itu kan Itu master plan ya Tapi kalau yang Itu master plan Yang rumah pribadi Itu yang Yang Kecil Itu Total bangunan Sekitar seratusan ya Oh itu paling kecil Seratus Jadi tanahnya Mungkin Kalau gak salah Itu tanahnya tuh Tanahnya tuh Kayaknya Enam kali Tanahnya Sekitar 60 50 atau 60 meter persegi Oke Tanahnya 50 Oh 24 Jadi seratus lah Kurang lebih Kurang lebih lah ya Kurang lebih Oke Oh itu Project paling kecil Rumah yang kecil ya Yang lebih mini pun Sebenarnya kita terbuka sih ya Cuman mungkin Belum ada aja kali ya Kalau misalkan Yang mau desain Cuman 40 meter persegi Gitu ya Dan lu Mau kerjain itu Kalau Kalau memang cocok Yang mau dikerjain lah Kita sesuatu Yang baru Selalu seneng sih kita Itu dapat tantangan baru Oke Tapi yang gini bro Di Indonesia kan Seni itu Ini kan Arsitek itu kan Masih kategorinya seni ya Kayak desain lah Desain Itu kan Gak semuanya Open mind gitu Ah gue pake Dari google Atau dari ini aja Buat Ngedesain sesuatu Gue lebih Pengen pake Biar hemat budget gitu bro Gak perlu bayar Konsultan Nah Apakah kalian di level Yang Karena dia Karena dia yang memang punya uang Dia yang bayar Ya gue ngikutin kemauannya dia Atau memang idealisme-nya kalian Si step dan lu tuh Kira-kira Kayaknya cenderung lebih ke idealis ya Oh Memang sih Dan memang dia yang bayar Tapi Kalau klien Saya lebih suka klien yang bakat terserang Jadi eh Saya pengennya gini nih Jadi ini Buat-ubah gini ya Nah saya bakal kasih tau dulu Waktu saya buat kayak gini Saya punya alasan Jadi saya ngebuat tuh Gak cuma asal bagus Asal bagus ya Biasanya saya punya beberapa alasan Kenapa Saya buat seperti ini Bisa alasan teknik Kencahayaan Alasan ventilasi Alasan kenyamanan Banyak alasannya Jadi Waktu klien mau merubah desain Mungkin Apa yang ada di pikiran klien tuh Gak sebanyak Apa yang pikiran saya Jadi saya bakal ngasih tau Eh Lu mau Dia kata gue Ya boleh Ini kan termalu Cuman ya Gue kasih tau Gue dulu buat kayak gini tuh Karena gue Sebenernya pengen gini 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 Kalau lu kerjainnya gini Gak bakal bisa kayak gini Biasanya kliennya mau ngerti sih ya Beberapa klien mau ngerti Dan bakal balik lagi ke desain Kalau enggak Beberapa yang nyari jalan tengah Tapi gak jarang juga Yang kliennya ngotot ya Kliennya ngotot Terpaling kalau di akhir Ini kok Rupanya asa gelap ya Ya sama Ditutup di jendelanya Misalkan gitu ya Oke Oke Wil Ini waktu kita tinggal Satu setengah menit Jadi kayak Kita mau closing Jadi buat temen-temen Yang udah nonton Kalian punya kesempatan kedua Di hari Sabtu Jadi hari Sabtu Gue ada part duanya Bareng blog studio Kalian boleh cari referensi Segala macam pertanyaan Tentang arsitektur Nah itu hari Hari Sabtu Kita ketemu lagi Tentang arsitek